Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel Gunner Coaster dalam serial Main Pass di mana gue akan menggunakan Arsenal FC untuk bisa menjadi juara Eropa dalam game Pass 6 atau Pro Evolution Soccer 6 yang gambar depannya itu adalah Adriano Nah, jadi banyak yang nanya ya, apakah gue mainin ini yang versi PS2? Jawabannya adalah yang gue mainkan ini adalah versi PC ya Jadi, PS6 itu memang ada yang versi PS, ada yang versi PS2, ada juga versi PC, ada juga versi Xbox Nah, yang gue mainkan ini, yang kalian lihat ini videonya adalah yang versi PC Nah, gue dapet ini game itu udah lama banget, jadi jujur aja gue download game ini ya Nah, gue tuh udah gak tau link downloadnya, jadi kalau misalnya kalian bisa nemu link downloadnya yang ada di internet silahkan kalian cari Cuman gue juga gak tau ya, waktu pas gue dapet link downloadnya game ini pada saat dulu itu Itu gue sudah dengan option file di mana tim-timnya itu udah dengan logo-logo yang seperti kalian lihat gitu Udah pake MU, terus Liverpool, dan segala macem Nama-nama klubnya udah bagus lah gitu intinya Dan bahkan sudah ada beberapa liga tambahan seperti Liga Jerman, kemudian juga ada Liga Belanda Liga Perancis sudah ada kayaknya dari awalnya Tapi kayak beberapa tambahan liga lah gitu, dan beberapa klub lain gitu Nah, itu gue gak tau di mana gue bisa dapet option file-nya lagi Jadi mohon maaf kalau ada yang nanyain link, ada yang nanyain minta di mana gue downloadnya segala macem Gue gak tau guys, mohon maaf banget Kalau ada dari kalian yang tau, yang punya linknya, mungkin kalian bisa bantu penonton-penonton yang lain ya Untuk bisa mendapatkan hal tersebut So, itulah dia intro di episode kali ini ya Karena gue pengen membuat ini lebih hype ya, lebih besar ya Kenapa? Karena pertandingan atau episode kali ini adalah pertandingan final Division 1 Cup Di mana lawan kita ini bukan lawan kaleng-kaleng ya, ini adalah rival abadi Ya, meskipun sebenarnya yang menganggap ini rival abadi Ya, kayaknya sih cuma fans Arsenal doang ya MU sih rival abadinya selalu, kalau gak Liverpool ya leads ya Dan baru menjadi rival Arsenal itu di awal-awal Atau di akhir-akhir 90-an sama 2000-an awal Habis itu, yaudah dianggap remeh aja sih Toh juga memang Arsenal-nya akhir-akhir ini lagi rada-rada bapuk gitu Tapi, gue adalah fans Arsenal yang merasa bahwa rival Arsenal yang sesungguhnya itu Di Liga Inggris itu adalah MU sebenarnya Jadi, sampai detik ini sih gue ngerasa memang MU itu rival gitu Jadi, meskipun terpuruk, mau kayak gimana yang melihat MU di bawah Arsenal itu selalu membahagiakan gitu Sebagai fans Arsenal ya, anyway ya Dan Tottenham Hotspur ya, meskipun memang itu rival satu kota ya Ya, itu kalau bagaimanapun juga Ya, itu udah naluriah lah gitu Udah alami lah menjadi rival Kayak Milan dengan Inter Milan gitu, satu kota gitu Jadi, ya wajar aja gitu Tapi, kalau MU itu kayak ini gitu loh yang menjadi rival juara gitu Walaupun sebenarnya ketika MU jadi juara, Arsenal gak bisa ngapain-ngapain sih So, di pertandingan kali ini kita akan melawan MU Dan tentu saja ini menjadi penting juga Mengingat kita belum pernah ngalahin MU di musim ini ya Jadi, menjadi misi balas dendam juga Gue pengen coba pake Matthew Mills deh Karena Matthew Mills jarang banget gue pake Kali ini gue pengen pake dia Dan untuk back kanan gue akan paksain pake Dosebird juga Dosebird adalah pemain back kanan terbaik yang kita punya Jadi, gue akan pake dia terus Kemudian, untuk gelandang gue kayak masih akan tetep pake dia Dan, uh, Danobieitia lagi on fire lagi nih Waduh, pake dia apa? Griffiths ya Danobieitia aja deh Danobieitia aja, gak apa-apa Danobieitia ini karena di pertandingan ngelawan City Dia mencetak satu goal dan bahkan menjadi man of the match Jadi, kita akan kasih dia spot lah Spotlight gitu, jadi bintang juga mungkin di pertandingan ini Dan Merino kita simpan di pertandingan sebelumnya Yovan Savage Mungkin akan gue ganti dengan Yamada nantinya ya Oke, so itulah dia pemain kita Dan kita akan lihat pemain dari Manchester United Mereka menggunakan Neiman Javidic Ini adalah duo back tengah gokil di eranya ya Dua tower gila Ya, Rio Ferdinand dan Neiman Javidic Kemudian, Jose ini gue gak tau siapa Kemudian, Mikael Sylvester Ini pernah join Arsenal tapi jadi bapuk ya Sial Kemudian, Paul Scholes Thomas Rosichke Ternyata dia kayak Miu ya, oke Cristiano Ronaldo The Wonder Kid ya The Golden Boy ya Kemudian, ada Pak Jisung Lalu, ada juga Alan Smith Dan Louis Saha Oke Dia gak mainin Wayne Rooney Jadi, kemungkinan Wayne Rooney akan main di babak kedua Tapi, ada Cristiano Ronaldo Dan Paul Scholes ya Jadi, ini cukup menjadi Penting juga nih pertandingan Dan kali ini, kita bermain di Yokohama International Stadium Sebuah hal yang cukup unik ya Mengingat pertandingan cup Biasanya kalau di Liga Inggris itu FA Cup itu dilakukan di Wembley Ya, Stadion Kebanggaan Rakyat Inggris Tapi, di game ini kita melakukannya di Yokohama International Stadium ya Bermain di Jepang Jadi, ini untuk merekrut penonton-penonton Asia juga mungkin ya Kalau di real life maksud gue Dan inilah dia, kesebelasan dari Arsenal Menggunakan jersey berwarna merah Terlihat di sana, pemain-pemain Arsenal sangat bersemangat sekali Sementara itu, menggunakan jersey berwarna putih Manchester United yang diperkuat oleh Alan Smith Paul Scholes Kemudian juga ada The Golden Boy Cristiano Ronaldo dan juga keeper yang sangat legenda dari Belanda Yaitu adalah Edwin van der Sar Kesebelasan dari Arsenal Ini depan dikawal oleh Carlos Tevez Yang sudah mencetak 16 gol Oh ya, gue lupa ngecek juga ya Top score Liga Inggris Sekarang siapa? Apakah masih Tevez dan Drogba atau Drogba ya? Dan kali ini Wasit dipimpin oleh Damien De Siapai gitu tadi namanya Damien lah Dan inilah dia pertandingan Babak pertama Arsenal Dan juga Manchester United Di dua pertandingan sebelumnya Arsenal gagal untuk menjadi Menang Di babak pertama Di putaran pertama Liga Inggris Arsenal waktu itu bermain di Old Trafford Harus mengakui keunggulan Manchester United dengan score 1-0 dan Oh my god Pak Cuyong Tendangannya Dibelokkan oleh pemain Manchester United Dan menjadi keunggulan Untuk Arsenal 1-0 Wow Ini Kalau kata filsuf Belanda ya Ini gol jatuh dari langit ini Filsuf Belanda yang pernah jadi pelatih ya Tapi bukan pelatih sepak bola Ini gol jatuh dari langit ini Ya, literally Literally gak tuh ya kan Kena Nemanja Vidic Dan masuk Oke Nice Tidak masalah Mau gol jatuh dari langit Mau gol jatuh dari surga Mau gol jatuh dari manapun juga Yang penting kita unggul Atas Manchester United Kalau bisa kita bisa nambah gol Lebih banyak lagi Dan ingat Kita tidak boleh lengah Mengingat Waktu itu MU bisa berhasil Memerahan imbang kita Dua sama Di Emirates Stadium Jadi kita tidak boleh lengah Nah ini bahaya nih Bahaya sekali ya Untung masih ada Matthew Milgan Dan Nugetia Dapatkan bola Berikan kepada Carlos Tevez Mencoba melewati Rio Ferdinand Carlos Tevez Berikan kepada Uh Gagal Berhasil terbuka oleh Rio Ferdinand Paul Scholes Dapatkan bola Masih ada Raskin Berikan kepada Pak Chuyong Uh Mantap sekali Pak Chuyong Tidak ada pemain yang mengawalnya Apakah dia mampu mencetak gol kedua Pada pertandingan ini Pak Chuyong Mudah saja Bagi Edwin Van Der Sar Untuk menangkap Pendangan dari Pak Chuyong Sayang tadi tidak ada pemain Arsenal ya disitu ya Harusnya kalau ada Gue bisa Umpan ke tengah Atau misalnya kayak Cupback ya Stilahnya yang kalau zaman sekarang Uh Cristiano Ronaldo yang bermain di sisi kanan dari Manchester United Salto dari Louis Saha tadi Namun masih Jauh di atas Mister Gawang Bukan sebuah ancaman Untuk Gawang Arsenal Kembali Arsenal Melalui Hagui dan juga Raskin Berikan bola kepada Pak Chuyong Merino Dapatkan bola kali ini Kontrol pelan saja dia Berikan kepada Yarich Dan lebih itia Mencoba melewati Mikael Sulfestor Menjadi kapten kayaknya Dan lebih itia Tendang langsung Masih melebar Di kanan dari Gawang Edwin Van Der Sar Harusnya Gua umpan ke kiri sih Ada Jovan Savage Tapi ada Cristiano Ronaldo juga Agak berat Agak tricky tadi tuh Jadi ya Win-win lah Bukan win-win sih Kayak yaudahlah gitu Finish Yang melakukan kesalahan fatal tadi Di beberapa menit awal Kali ini Mencoba untuk Memperbaiki kesalahannya Dengan memblok Pergerakan dari Jovan Savage tadi Cristiano Ronaldo Berputar-putar dia disana Jose Pada Rosicchi Mantan pemain Arsenal Bernomor 7 sebelumnya Kali ini menjadi Pemain Manchester United Dengan nomor punggung 28 Alos Tevez Gagal lagi rebut bola Dan Dosburg Berasa memblok Umpan dari Mikael Sulfestor Tengah dia mampu Menghalangi Ada Hagui Tanduk saja keluar Bahaya sekali nih Aduh sepak pojok Dilakukan oleh Thomas Rosicchi Memiliki umpan yang sangat baik Hagui Tanduk saja Ada Jovan Savage Bahaya Untung saja tendangan Dari Louis Saha tadi Sangat buruk ya Alih-alih ke tengah Tapi malah melebar jauh kali Bagus tapi untuk kita ya Kembali Pak Chuyong Berhasil melawat Hiho Serie Apakah kali ini menjadi peluang emas Bagi Pak Chuyong Mundur ke belakang Berikan kepada Merino Kalau Stavis maksudnya tadi Sudah ada Rio Ferdinand Yang langsung saja Memotong bola Memberikan kepada Pemain dari Manchester United Alan Smith Menjadi momok ketika Pertemurkan Arsenal Dan uh Hampir saja The Javu bro The Javu Ini mirip banget Kayak waktu pas Ngebobol kita Untung Masih melebar tipis Di sisi kiri gawang kita Oke Jangan sampai terulang lagi Jangan sampai Terulang kembali Kejadian seperti tadi Dan Merino Lakukan umpan 1-2 Terhadap Pak Chuyong Mencoba melewati Kemain dari Manchester United Pak Chuyong Berikan umpan Kepada Carlos Tevez Namun lagi-lagi Sudah ada Rio Ferdinand Yaris Dapetkan bola Yovancevic Merino Paskin kali ini Aduh Oh Pelanggaran Dilakukan oleh Cristiano Ronaldo tadi Endex saja Pada Merino Merino Berikan kepada Yovancevic Yaris kali ini Pak Chuyong Pak Chuyong Lagi-lagi Masih mampu Ditepis oleh Edwin Van der Sar Sebuah peluang yang cukup baik Dari Pak Chuyong Yang bermain sangat baik juga Di pertandingan kali ini Uh Yaris Berhasil membuat bola Uh Masih ada dos Bulk disana Yaris lagi Yovancevic Berikan kepada Carlos Tevez Mencoba melewati Deman Javidic Carlos Tevez Berikan kepada Danubietia 2-0 Wow Gokil pergerakan Danubietia Seolah-olah dia tahu Kalau Carlos Tevez itu Mau ke kanan Jadi dia nge-switch Pindah posisi Dari kanan jadi ke tengah Dan Tevez juga Pergerakannya sangat baik Bisa narik Dua back dari MU Yang mana ini adalah Pilar utama mereka Dan tiba-tiba Ada Danubietia Dan lihat itu Van der Sar juga fokus banget Sama Si Carlos Tevez Asli loh tuh Ditinggalin Danubietia Seolah-olah kayak Hai Have a great time Aku sendirian nih Bikin ke bola dong Dan Easy peasy For Danubietia Ini adalah juga Buah atas kerja keras dia ya Selama ini ya Bermain sebagai pemain cadangan Kemudian membuktikan diri Bisa menjadi seorang pemain Yang sangat-sangat luar biasa sekali Dibuktikan ketika melawan Manchester Eh sorry Ketika bertemu dengan Tottenham Hotspur Mencetak hat-trick pada saat itu Dan kali ini Di pertandingan sebelumnya juga Ketika bertemu dengan City Mencetak satu gol Lalu kali ini juga Mencetak satu gol lagi Sudah total Berapa ya Di liga tuh Dua Tambah ini Empat berarti Jadi totalnya sudah 6 gol Dicetak di musim ini ya Dan Sangat baik ya Untuk pemain yang masih Berusia 21 tahun Baru bergabung Setengah musim Kalau gak salah Jadi Sangat-sangat Luar biasa sekali ya Danubietia Pemain yang sangat Luar biasa Akan menjadi aset penting kita juga Terutama ketika kita Tidak bisa memainkan Pak Cuyong Kalau setelah sekali Dapatkan bola Mencoba menarik Rio Ferdinand Berikan kepada Merino Dovansevic Danubietia lagi Oh maksudnya tadi Kepada Carlos Tevez Namun umpan Danubietia Kurang baik Langsung mengarah Kepada Edwin Van der Sar Yang dengan mudah Menangkap umpan Dari Danubietia Dovansevic Tanduk saja Kalau Tevez tahan bola Berikan kepada Pak Cuyong Sudah ada dua pemain MU Di sana Mundur dia Pak Cuyong Tendangan langsung Pak Cuyong 3-0 Oh my goodness Oh my god Bentar Begini Waktu awal kita Melawan MU Kayaknya berat banget Waktu pas Kita seri pun Kayaknya kok susah banget Kok Jadi gini Ngelawak Apa ini maksudnya Aduh maaf-maaf Nih ya Fans MU Saya bukan Gimana-gimana Tapi kan saya juga Pengen juara Jadi Namanya komputer Mungkin mereka Mainnya gak bener Tapi yang jelas Dengan Hanya tersisa Oh my god Harus di roasting Dulu Kayaknya Biar bisa bagus Mainnya Sebuah umpan Yang sangat baik Tadi diberikan kepada Louis Saham Melalui Drive shotnya Mencetak Satu goal Sehingga sekarang Skor menjadi 3-1 Itu kayak Cristiano Ronaldo Satu kali tendangan saja Mengenai Mister Gawang Dan langsung Masuk ke dalam Wow Iya Cristiano Holy shoot Bener-bener Semua pemain Udah gak ada yang nijer Wah ini memang susah Well Ternyata kita tidak bisa Clean shit di pertandingan kali ini Dan Begitu tadi gue habis sedikit roasting Tiba-tiba jadi menggila Pemain MU Dan Sepertinya ini akan menjadi sulit Di babak kedua Dan mereka bisa jadi Akan membalas dengan sangat Kejam gitu ya Tapi ada Merino Well Minum dulu guys Well Oke 4-1 Keunggulan untuk Arsenal Atas Manchester United Pada pertandingan Babak pertama Semifinal Bukan semifinal Final Division 1 Cup Dan berakhirlah sudah Babak pertama ini ya Goal dicetak oleh Pak Cuyong Kemudian juga Dilanjutkan oleh Dano Biaitia Lalu dicetak lagi oleh Pak Cuyong Sempat diperkecil Ketertinggalan MU Melalui Goal yang sangat luar biasa Oleh Louis Saha Umpan terobosan dari Umpan ambung Lebih tepatnya Dari Cristiano Ronaldo Namun Hanya dalam serang waktu Satu menit saja Sebuah serangan balik Dilakukan oleh Pemain Arsenal Dan Merino Seperti tidak terkawal Dan Satu kali sentuhan saja Membuat Kembali Arsenal Menang 4-1 kali ini ya Gila Gak ada yang jaga loh Merino Terli Apakah Apakah Ini Akan membuat Pandasar pensiun Setelah ini Lihat tuh Posisinya sama loh 50-50 Cuma memang Secara shoot Emang lebih gede kita Dan on targetnya juga 5 on target 4 jadi goal Goal kill Sementara MU 1 on target 1 jadi goal Jadi sebenarnya Secara conversion rate Lebih tinggi MU sih Dengan 100% Oke Babak kedua dimulai kali ini MU tentu saja Tidak akan Berleha-leha ya Tentu saja mereka Akan mencoba Untuk kembali Memperkecil Ketertinggalan Bahkan kalau mungkin Membalikan keadaan Untuk melakukan comeback Namun Danubitia Dijaga oleh 2 pemain MU tadi Berhasil membuat jatuh Pemain MU Jovan Seviza digagal Yarrich Tacklingnya Masih belum mampu Untuk merebut bola Cristiano Ronaldo Umpan saja ke depan Kepada Luis Saha Bermain sangat baik Cristiano Ronaldo Pemain yang akan menjadi Pemain bintang Di masa depan Tak Chuyong Melewati Uh Memang Javidic Raskin Berikan lagi kepada Tak Chuyong Tak Chuyong Jovan Seviza Uh Disenggol tadi oleh Pemain Manchester United Membuat Jovan Seviza Gagal untuk mengontrol bola Matthew Mills Berikan kepada Dosberg Danubitia Merynou kali ini Uh Carlos Tevez Akan gak dia mampu Melewati Penjaga pemain Manchester United Carlos Tevez Carlos Tevez Kecewa saya Hmm 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 Well Carlos Tevez Mantan pemain MU juga Tapi ketika Guaracruz dia sih Masih di West Ham ya Berarti dia belum Jadi pemain MU ya Tapi setidaknya Menambah Pundi-pundi Goal dia lagi Ya Dan satu gol tercetak Di Division One Cup ini Akhirnya Manchester United Mengganti Back kanannya Jose dengan Wayne Rooney Striker mereka yang Sangat mematikan sekali Salah satu top skor mereka Yang entah kenapa Tidak dipasang Di pertandingan kali ini ya Uh Thomas Sosyski Berantem sepertinya Tumbuk mas Tumbuk aja Udah mukanya Kok sama malu Luar barbarnya Jangan ya guys Jovan Sosyski Masih 18 tahun Itu berantem Sama Siapa tadi Lupa Awas Tanduk saja tadi Matthew Mills Dosburg Pemain muda ini Luar biasa sekali Bermain di sisi kanan Mampu dia menjaga Pergerakan dari Pemain MU Dosburg Uh Masih mampu di blok tadi Matthew Mills Dapetan bola Dosburg lagi Uh Paskin Berikan kepada Hagui Kemudian Hagui Berikan kepada Jaric Pak Cuyong kali ini Melewati nih Manja Viric Yang sudah kali ini Menggunakan 3 Formasi back ya Pak Cuyong Pak Cuyong Berikan kepada Maksudnya Carlos Tevez Namun masih ada Rio Verdinand Tadi disana Gagal untuk Menambah lagi Keunggulan Dari Arsenal Tidak apa-apa Kita udah menang 5-1 Ini mah pembantaian Masal ini Memang jadi kayak Pembulian ini I'm so sorry Manchester United Gue juga gak nyangka Kalian kok tiba-tiba Jadi gini ya Mungkin gara-gara Tadi goal pertama ya Jadi goal pertama tuh Krusial banget Baru menit kedua Kalau gak salah Kemudian Neiman Javidic Melakukan kesalahan Dengan Gue gak tau itu Kesalahan dia atau bukan Tapi yang jelas Bola berbelok di kaki dia Dan mengakibatkan Kita jadi menang gitu Jadi unggul terlebih dahulu Dan semenjak itu Terlihat memang MU kayak Tidak bisa menguasai pertandingan Tidak bisa mengontrol bola Ketika mereka lagi Dalam penguasaan Dan Sangat mudah untuk diserang gitu Dan Danubietya Berikan kepada Carlos Tevez Sayang sekali Gawang udah kosong loh Kok bisa gak goal ya Terlalu tinggi dia Angkat bolanya Oke Kalau begitu Kita akan ganti Carlos Tevez Dengan Pak Chun Hee Kemudian Jovan Savage Kita ganti dengan Yamada Dan Sisanya kita simpan dulu Mungkin Dos Bor Gue ganti dengan Gerson Sudah cukup ya Bagi pemain-pemain Penting utama kita Pak Chuyong sih Masih banyak stamina Jadi kita pakai saja Mungkin nanti di pertandingan berikutnya Kita simpan Dan ganti dengan Danubietya saja Yamada Yang baru sembuh dari sejera Apakah memberikan Bisa memberikan impact Yang cukup penting Bagi pertandingan ini Pak Chuyong dapatkan umpan tadi Dari pemain Back kiri Arsenal Pak Chun Hee Umpan saja kepada Danubietya Mencoba melewati Berhasil dia lewati Danubietya Oh my goodness What is happening here I don't have to know Holy shoot Dua goal dicetak oleh Danubietya Gila gokil banget nih Kenapa ya Gini sih Hilang Nenang aja pindik Ditai-tai-in Wow Oh Lagi on fire sih memang Tapi Holy shoot man Disasuk ekspektasi gue banget Ini bukan theater of dreams sih Kalau kita main di kandang MB ya Theater of comedy anjir Dan Roshitsky digantikan oleh Meriem Oke Gue gak tau Meriem itu siapa Kita lihat dulu kali ya Meriem pemain mana tuh Meriem Oh pemain tengah ya Dan Menurut gue tidak lebih baik Dari Roshitsky nih Tapi gue gak ngerti deh Bagaimana strategi Gue gak tau nih Pelatihnya EMU saat ini siapa nih Kalau jaman tahun 2006-2007 Ya masih Ferguson sih Ser Al Ferguson gitu Tapi Kalau ini Kayak ngelatih Maksudnya mau rinyo apaan Pak Chun Hee Berikan umpan dia kepada Danubietya Apakah Danubietya mampu mencetak hat-trick Pada pertandingan kali ini Danubietya Aduh sayang sekali Susah posisinya Gue gak bisa ngelewatin Si siapa namanya Rio Ferdinand ya Gila Danubietya lagi Wah gacor sih Aduh sayang sekali Gagak melewati Sylvester Padasar Umpat saja langsung ke tengah Masih ada Merino Mencetak satu goal pada pertandingan ini Pak Chun Hee Dibuang tadi bola Hagui tanduk saja Gila Kayak tadi itu Goalnya Louis 1 Kayak dikasih puran aja Yaudah lah Kasih aja lah gitu Dan oke Masih dengan mudah ditangkap oleh Lukas Fabians Kisahnya kita ganti Dosberg Dengan Gerson yang lagi on fire And here we go Kita lanjutkan lagi Ya Masihkah mampu Kita menambah keunggulan Sudah 6-1 Posisikan ini Dan Danubietya Berhasil melewati Sylvester Dan Danubietya Berikan umpan Oh my god Van der Sar What is happening with you Wah speakless gue Gue pikir tadi kayak Ah udah lah Ketangkep nih van der Sar Nih gak mungkin lah Gak ketangkep nih Sepele gini bola ya Astaga What is happening with you Edwin van der Sar Aduh Saya fans anda juga loh Salah satu keeper favorit gue juga tuh Jago soalnya Di Odissianya udah Empat puluhan gitu Hampir empat puluh Waktu itu di MU Tapi masih jago banget Wah 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 Ini sih Gak mungkin ya Di real life ya Tapi pernah sih Arsenal pernah kalah 8-2 sih Waktu itu Tapi kalo Arsenal menang 7-1 Ini mustahil sih Dan apa ini Danubietya lagi-lagi Menjadi momok Momok Literally Bukan Pak Chuyong Bukan Carlos Tevez Bukan juga Yamada Tapi Danubietya Dia seolah-olah kayak Aku jago loh Waktu lawan Tottenham Aku ingin jago juga disini Jago beneran bro Kukil Danubietya Wow Wow Dan tackling dari Matthew Mills Sangat buruk sekali Gue juga terlalu nafsu Untuk netting Gue pikir gue bisa Rebut bolanya Ternyata enggak Kartu kuning diberikan Wasid kepada Matthew Mills Yang bermain Actually cukup baik Di pertandingan kali ini Berhasil mencoba Untuk Matahkan banyak serangan-serangan Dari Pemain-pemain depan MU Namun Ya Kebobolan sekali lah Tadi Waktu umpan dari Cristiano Ronaldo Berhasil tembus Dan didapatkan Leluhisaha ya Cuyong Masuk dia ke dalam Kotak penalti Berduel tadi dengan Cristiano Ronaldo Namun Dimana Javidic Berhasil buang bola Saja jauh Dan Valon Smith Berhasil memotong bola Umpan dari Matthew Mills Sebuah kelemahan Matthew Mills Dan Berakhirlah pertandingan Division 1 Cup Final Antara Arsenal Manchester United Dan Skornya Menunjukkan Bahwa Arsenal menang telak Dengan skor 7-1 Harusnya Keepernya gue ganti Dengan Butt ya Tapi gue lupa sih Ya sudah lah Kalau gue ganti lagi Bisa jadi skornya 7-1 sih Bisa jadi 7-2 mungkin Well anyway Ini adalah Trophy pertama kita Di Divisi 1 Liga Inggris Dan Sangat spesial Mengingat lawan kita Itu adalah Manchester United Klub yang Tidak pernah kita kalahkan Tidak pernah bisa Kita kalahkan Di Liga Inggris Bersama dengan Middlesbrough juga Middlesbrough kita Gak bisa ngalahin dia Dua pertandingan Dua-duanya gak menang Tapi seri Sementara kalau MU kita kalah sekali Seri sekali Dan kali ini Kita berhasil mengalahkan MU dan menangnya Telak dengan skor 7-1 Dan inilah dia Lukas Pabianski Mengangkat piala Pertama Trophy pertama Dari Arsenal Pada Liga Inggris Dengan berhasil Memenangkan Divisi 1 Cup Trophy pertama Yang akan membawa kita Menjadi penguasa Liga Inggris Dan juga Eropa Nantinya Next target kita Berarti adalah Menjuarai Liga Inggris Dan Danubi Itia Once again Becoming The man of the match Bersama dengan Pak Cuyong Tapi Oh sama actually Dua goal Satu assist Tapi Danubi Itia Mungkin Karena Apa ya Gak tau deh Tapi dia Man of the match Oke lah Totalnya 6 goal Apakah dia top score kita Kayaknya sih Iya ya Carlos Tevez Satu goal Satu assist Dan Gerson Gak sempet dapet ya Pak Cunhi Masih sempet mencetak goal Yang mana it's okay Buat pemanasan dia Nanti di Liga Dan Actually Fabianski Dapat ratingnya Gak terlalu bagus ya Karena kebobolan Tapi Van der Sar Paling parah sih Gue gak ngerti Goal terakhirnya Arsenal Yang dicetak oleh Pak Cunhi Itu murni kesalahan Van der Sar Itu bener-bener cengok dia Gak tau harus ngapain ya Dan pemain paling bagus di MU Itu hanyalah Luis Saha ya Pak Cunhi sih gak keliatan Kemudian Jose juga Enggak Silvesta masih oke lah Masih Kadang-kadang Ngehadang si Danubieti ya Tapi lebih sering kelewatnya gitu Cristiano Ronaldo juga cukup oke Tapi gak terlalu keliatan sih Dan Siapa? Rooney gak keliatan Joao Pas gak keliatan Meriem gak keliatan sama sekali Ya intinya Semua pergantiannya buruk Dan strateginya salah telak Salah total lah intinya Di babak pertama Maupun babak kedua ya Kita lihat Posisinya padahal gak terlalu beda jauh 51 banding 49 Tapi Shotsnya kita ada 11 8 On target 7 Jadi goal Ini membuktikan memang Lini belakang MU lagi Tidak baik-baik saja nih di pertandingan ini Sementara MU dengan 5 shot Dan dual target Satu menjadi goal Ini juga menunjukkan bahwa Lini serang mereka Kurang baik ya Itu juga kayaknya penyebab Kenapa mereka Sering banget terpeleset Dan tidak Berhasil Mengejar kita Di posisi kedua Liga Inggris Sepertinya ya Mereka kekurangan striker sih Kayaknya Semenjak ditinggal oleh Van Nisteroy Ya Windruni-nya belum berkembang sih Di pertandingan ini sih Gitu Dan Ini Merino meningkat ya Dribble speednya It's okay Nanti kita akan tukar dia dengan Chase Fabregas Menjadi The next Captain Sebenarnya sih Captain kita Masih Fabian Tapi kayaknya gue akan Pindahin itu ke Fabregas Nantinya It's okay Dan Kita akan lihat ya Best player-nya Sayangnya Tidak kita dapatkan Tapi kita dapat Team ranking Alias yang juara Kalau juara Dapetnya 4000 Kalau gak juara 2000 Kalau gak salah Overall best player-nya Kayaknya Pemain MU ini Gue gak tau Ronaldo mungkin Atau sahar Goal ranking Berarti kita menang top score Dan assist kita berarti Menang top assist-nya Kita akan lihat siapa yang berhasil Mendapatkan hal tersebut Di Cup info Nah ini dia Top score-nya tetap Bener Dano Bieti Yang assist juga Dano Bieti Sama dengan Cristiano Ronaldo Tapi Kalau tadi Dano Bieti Yang ngasih assist Kita gak dapet loh Assist-nya Okay Sementara itu Oh best player-nya Justru Alan Smith I see I see Ya kesalahan gue juga Dari awal Gak memainkan Dano Bieti Seharusnya Kalau gue mainin Dari cup ini Di awal Dano Bieti Bisa jadi dia sih Memainnya Best player-nya Tapi it's okay Yang penting Kita sudah mendapatkan Piala pertama kita Yang membuat gue Jadi semakin semangat Di season kedua ini Next-nya Kita akan bertemu Dengan West Ham United Klub yang kita bajak Carlos Tevez-nya Dan Sejujurnya gue udah gak terlalu peduli sih Kalau kita gak berhasil Memenangkan Liga Inggris Tapi tetap kita harus usahakan Tetap harus kita Berusaha Karena Hanya beda 3 poin ya Bener-bener hanya butuh menang Terus sampai ketemu Chelsea Dan ketika lawan Chelsea pun Ya kita harus menang juga gitu Sampai Di 3 pertandingan ini Chelsea Kalau misalnya Kesandung Entah kalah Entah seri Barulah Enggak sih Kalau seri masih berat Tapi kalau kalah Kecuali serinya 2 kali ya Kalau seri 2 kali Dan kita menang terus Baru kita bisa Pede Ketika ngelawan Chelsea Jangan kalah aja intinya Seri masih bisa lolos Tapi kalau cuma sekali seri doang Berat Bahkan kalau dia kalah sekali Kalah sekali masih oke sih Masih oke lah Intinya kita harus menang terus Oke So segitu dari gue Untuk episode kali ini Menyenangkan sekali Profi pertama kita di season kedua ini Kita akan lanjutkan lagi Ketika nanti melawan West Ham United Di Liga Inggris Divisi 1 Sekian dari gue Sampai ketemu lagi Di episode yang berikutnya Bye bye Terima kasih telah menonton